Halo Sobat Mers, dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan gue, Krispy Crypto disini Ya semua sih, benar-benar aja, tapi di video kali ini gue bakal bahas ya Jadi kan, seperti yang banyak lah orang yang bilang ya Justru saat market lagi down, kita nih ambil kesempatan gak? Ya untuk ambil kesempatan, jujurnya gue ambil sih, sedikit kesempatan Tapi gue disini mau ingetin dulu bahwa video ini bukan financial advice, bukan saran keuangan Ini semua adalah pendapat gue pribadi, oke? Nah, jadi maksud gue tuh apa nih yang dalam hal tuh mengambil kesempatan gitu loh di market yang sedang turun ini Jadi ini gue ada mau kasih tau bahwa gue tuh ada jujur aja beli coin, ya Crypto coin, cryptocurrency di luar Ethereum Jadi berhubung sekarang gue itu mining Ethereum, gue jujur aja gue ada beli coin Nah, jadi kalau Ethereum ini gue mining, sedangkan gue ada beli coin berhubung market sedang turun Nah, coinnya tuh apa aja sih? Emang yang gue beli? Gue jujur aja beli sih gak banyak, gue cuma beli 2 coin Oke? Jadi gue langsung aja ke topik yang pertama, yaitu adalah coin pertama yang gue beli dan udah gue list alasannya kenapa gue beli Yang pertama adalah ada atau Cardano Ya, biasanya orang-orang sebut itu Cardanians Jujur aja ini gue beli, ya ada beberapa alasan tertentu Tapi cerita dibalik ini adalah gue tuh sangat gak percaya yang namanya proof of stake Ya, gue sangat gak percaya yang namanya proof of stake ya Mungkin temen-temen sobat-sobat miners yang lain boleh koreksi gue mungkin tentang soal proof of stake Atau mungkin ada yang setuju, ada yang gak setuju Kalian boleh langsung aja diskusi di bawah Pendapat kalian gimana soal proof of stake Tapi kalau gue, gue sebenernya gak gitu setuju Sampai namanya proof of stake Jadi proof of stake itu menurut gue akan membuat Yang namanya cryptocurrency yang pada dasarnya adalah dimulai dari Bitcoin Menurut gue itu akan membuat hal-hal seperti cryptocurrency itu tuh menjadi sentralisasi ya Karena proof of stake Dimana lu deposit duit lu gitu Itulah kenapa gue agak kecewa ya sama Ethereum Dia itu kan mengambil jalan proof of work Dan orang-orang percaya gitu dengan proof of work Itu akan berhasil karena membutuhkan bantuan ya Oleh manusia-manusia ini orang-orang kayak gue Untuk securing network gitu loh Nah tapi kan dia justru pemilih jalan Yang mana akan berubah ke proof of stake Dengan alasan pengambilan sumber energi yang terlalu banyak ya Melalui miners-miners Ya sekarang kalau misalnya gue boleh bilang ya Selama kita masih pake mobil Selama kita itu bukan naik kendaraan umum Atau kita masih naik motor Atau kita di rumah masih nyalain AC Menurut gue tenaga yang diambil dari Barang-barang elektroniknya sekarang itu juga Sama besarnya dengan low mining Jadi maksud gue kalau misalnya Developer-developer di Ethereum itu merasa Proof of stake itu akan menyelesaikan ini gitu ya Carbon footprint itu akan terselesaikan dengan Proof of stake Apakah developer-developer ini Apa udah gak pake gitu Barang-barang yang gak mengkonsumsi Sumber daya alam ya Tenaga listrik itu terutama Secara besar gitu Ya tapi gue gak mau bahas itu Tapi gue mau kasih tau kalau gue itu tadinya adalah orang yang gak percaya dengan Proof of stake Jadi mau Ethereum ntar pindah ke Proof of stake Gue jujarnya gue mungkin akan meninggalkan Ethereum Dan gue akan mining koin lain Pasti dan ini pasti gitu loh Jadi gue gak akan mendepositkan uang gue di Ethereum Seperti yang orang-orang kayak Staking di Ethereum gitu Percaya bahwa mereka tuh bisa gitu ya Gue sih gak percaya Tapi jujur aja Cardano gue percaya Gak tau kenapa tapi gue percaya Dan gue ada alasan-alasan besar di baliknya ya Jadi ini gue sekali lagi Ini bukan pesanan keuangan Dan ini gue bukan iklan Tapi ini bener-bener Apa yang gue Lakukan gitu Apa yang gue beli ya Sewaktu bear market ini Itu terjadi gitu Jadi pertama yang gue percaya sama ekosistemnya Cardano Jadi dia tuh ada roadmapnya Jadi kalau bisa kalian buka tuh di Cardano Webpack Cardano ya Cardano.org Atau Cardano.net Dia tuh jelas gitu Dia ada Ada yang kayak Apa sih Roadmapnya gitu ya Jelas gitu loh Apa tujuan Coincardano ini jelas Terus Dia itu tuh Juga ada tujuan Dia itu bahasa Sampai ada tujuan tuh Dia mau mencoba Memasukkan Cardano ini tuh Ke Sisi politik gitu loh Jadi gimana dia bisa bikin Pemilihan umum Pemilihan umum Pemilu gitu ya Pemilu presiden gitu Seakan-akan Pemilu presiden itu bisa Via Cryptocurrency Nah Habis itu Banyak lah Dia juga ada Cardano NF Cuma gue gak mau ngomongin gitu Gue cuma ngomong roadmapnya jelas Dan juga ada tujuannya Semuanya tuh ada tujuannya Dan dia tuh bangunnya pelan-pelan banget Ekosistem ini gitu loh Terus yang kedua adalah Salah satu foundernya Charles Hoskinson Sebelumnya ini gue gak tau nih Gue tadi waktu lagi cari-cari ada Cardano maksud gue Gue cari-cari gitu Gue baca-baca Gue baru tau ternyata Charles Hoskinson ini Adalah mantan founder Salah satu mantan founder dari Ethereum Jadi dia itu tuh Justru mengerti gitu loh Apa yang Ethereum ini tuh kurang Apa yang Ethereum ini tuh Gak ada gitu loh Nah Jadi langsung aja dia tuh Mencoba membuat Cardano ini itu Adalah semacam penyempurnaan Dari Ethereum gitu loh Misalnya Memang waktu itu Ethereum kan Dari tahun 2017 Dia udah perencanakan Untuk melakukan Proof of stake nih Gak bisa dimining lagi Dari 2017 Si Charles Hoskinson ini sendiri Dia Sebagai pendiri Import output Input output ya Salah satu perusahaan Cardano ini Dia itu ya Bilang yaudah Kita bikin aja Cardano tuh Proof of stake Nah Lalu yang ketiga Lanjutan dari yang kedua ya Lanjutan alasan yang ketiga adalah Sistem POS di Cardano itu unik Dia itu gak mau Satu pool itu Sebuah pool Sebuah pool deposito Pool deposito Cardano Itu tuh Menjadi Kayak Misalnya satu pool itu Kayak Menguasai 90% Dari pool yang lain gitu loh Jadi kayak Seakan-akan kan Kalau misalnya sampai terjadi seperti itu Kan akan terjadi Namanya sentralisasi Tidak terjadi Desentralisasi lagi Nah Si Cardano ini Lumayan Menyelesaikan masalah itu Gitu loh Jadi dia bikin tuh Satu pool itu tuh Jangan sampai dia itu Full Menguasai Pool lain Jadi seandainya nih Kalau misalnya kalian tau ya Pool itu ya Kalau misalnya kalian lihat tuh Pool Cardano itu tuh Banyak banget gitu loh Jadi seandainya Satu pool itu udah dirasa Dia itu udah Melebihi kapasitas Pool yang lain Pool itu tuh udah Saturated gitu loh Jadi itu udah gak bisa Di stack lagi Nah jadi Hasil dari stakingnya pun Tetap adil Dan Hasil stakingnya pun Tidak mencurigakan ya Seperti Luna UST Yang sampai Bisa 20-30% Ya 20% deh Kalau setahu gue Setahun Ya kalau Luna UST Tapi kalau misalnya Cardano itu bener-bener Kayak sistem deposit Atau bank aja 5% Asalkan Lu semua mau deposit Gitu loh Tapi Nah balik lagi Poolnya tuh kalian bisa pilih Pool Cardano tuh Bayang sekali Jadi Itu adalah salah satu alasan Kenapa gue bisa percaya Proof of stake-nya si Cardano Nah Jadi tidak ada Sentralisasi Berbeda dengan Proof of stake Yang akan Ethereum lakukan Kalau misalnya kalian cariin Proof of stake Ethereum Sekarang gitu Yang calon-calon Pool-poolnya jadi Ethereum Ada satu pool Yang dia tuh udah menguasai Sekitar 70% Pasarnya Atau 80% Gue lupa namanya Ya Tapi itu Sudah menguasai Dan itu Sangat-sangat menjadi calon Calon Pool itu akan menjadi Sentralisasi gitu Dia akan menguasai Banyak pool Nah Lalu Coin kedua Yang gue beli Ya Tindak lainnya Tindak bukan Adalah Bitcoin Ya Mungkin orang-orang bakal ngomong nih Ah Si Krispy Kripto nih Bitcoin Maxi nih Ternyata nih Atau dia Apa gitu ya Atau mungkin dia Cardano Dia Cardanians Gue jujarnya ini sih Gue gak pernah mempengaruhi Orang untuk membeli ya Karena gue sendiri Bukan financial advice Gue bukan saran Bukan pemberi saran keuangan ya Sekali lagi Gue cuma kasih tau aja gitu loh Jadi kenapa pertama kali Gue beli Bitcoin Gue jujur aja Gue tadinya gak mau beli Bitcoin Karena Cerita sedikit ya Karena gue gak mau Jadi orang yang kayak ketinggalan gitu loh Beli Bitcoin Harganya udah sampai Sekarang sih 200 jutaan ya Ya kayak Ah gak lah Emang Bitcoin masih bisa naik lagi ya Tapi setelah gue bahas Jadi ada Setelah gue baca buku Kayak The Bitcoin Standard Terus The Fiat Standard Gitu ya Gue ngerasa kok Kayaknya mulai Gue mulai kayak Oh iya iya Bener juga gitu loh Jadi kalau misalnya Kalian mau baca bukunya Boleh itu Dibaca itu menarik banget Bukunya sangat menarik Tapi Gue gak janji Kalau misalnya kalian Gak jadi Bitcoin Maxi ya Jadi kayak pandangan kalian nih Terhadap sistem keuangan berubah nih Ya Boleh lah Yang komen di bawah Ikutan diskusi nih Soal buku itu Nah kenapa ya Pertama adalah Originalitynya Jadi Bitcoin itu tuh Tujuannya itu Adalah Membuat money freedom Jadi kayak Kita terserah nih Uang tuh mau diapain sih Jadi uang kita tuh Gak dikontrol Gak di Ya pokoknya terserah kalian lah Itu adalah intinya dari Bitcoin Itu adalah originalitynya Yang pertama kali Kenapa gue mau Mau beli Bitcoin Kedua Bitcoin itu langka Langka banget bro Cuma ada 21 juta Dan sekarang udah kayaknya Tinggal bisa dimainin Tapi memang bisa dimainin Sampai tahun 2140 ya katanya Apa gue salah Tapi Cuma tinggal sedikit Dan dia itu Pinternya itu Dia itu dari awal itu Udah bikin dia halving Setiap 4 tahun sekali Jadi setiap 4 tahun sekali Poin Bitcoin yang bisa dimainin Itu kan semakin kecil Otomatis Nilainya Atau value dari Bitcoin Itu akan terus meningkat Seperti emas Emas itu kan sebenernya kan Juga seperti Dikontrol ya Jadi gak Emas itu tuh Gak selalu Misalnya setiap hari tuh Keluar 100 ribu kilo Emas di seluruh dunia ini Ya makanya Itu yang bikin emas itu kan Valuenya naik terus Gitu loh Dan itu kan butuh Tahun yang panjang Dan menurut gue Bitcoin itu akan Menjadi seperti itu Gitu loh Nah Jadi Yang ketiga adalah Bitcoin itu kan Sekarang kalau Lu semua tau gitu ya LKL Salvador Bahkan Afrika Gitu Itu kan dia kan Udah mulai Mengadopsi Bitcoin itu sebagai Reserve mereka ya Legal tender mereka gitu Mereka mulai meninggalkan Tuh yang namanya Uang-uang Fiat-fiat yang Kayak mereka tuh Mungkin tadinya Fiat Seperti Reservasinya mungkin Dollar Jadi mereka kan Produksi uangnya Berdasarkan dollar Sekarang seandainya dollar US dollar Mengalami inflasi Otomatis Negara-negara yang Mengadopsi Reservasinya juga US dollar Yang uangnya Reserve-nya itu adalah US dollar Otomatis Mengalami dampak Nah Negara-negara Mungkin negara kecil ya Mungkin negara kecil lah Atau mungkin Kayak Afrika juga negara kecil Negara berkembang lah Intinya yang Mengadopsi Bitcoin sebagai Reservasi Dan apakah itu Adalah jalan yang pintar Apakah itu jalan yang Benar gitu lah Ya itu Pendapat masing-masing Tapi menurut gue Di tahun ini Di tahun 2022 ini tuh Pengadopsian Bitcoin Itu cukup tinggi Nah jadi Menurut gue Itu adalah Alasan kenapa gitu loh Kenapa Bitcoin itu tuh Mungkin memiliki Masa depan yang cerah Jadi kita juga Gak tau ya Namanya aja Jadi Investasi Gitu loh Dan Gue sendiri gak Membuat Ini tuh jadi Sebuah trade ya Kayak gue tradingin Koin-koin Enggak sih Kalau gue itu Gue justru Mencoba melihat Ini sebagai kesempatan Gitu loh Jadi Bear market ini kan Market yang sedang turun Ini kan Mungkin gak akan Segera pergi ya Mungkin gak akan Segera Masih ada disini Mungkin sampai Akhir tahun Ya kenapa gak Gue manfaatin aja Jadi Kesimpulannya dari Gue membeli Cardano Gue membeli Bitcoin Gitu loh Dan gue hodl Gue hodl ya Semua coin ini gue hodl Eda gue hodl Bitcoin gue hodl Ethereum pun gue hodl Semua gue hodl Alasan utamanya adalah Kalau Ethereum Alasannya adalah Gue hodl ya Sampai Harganya mungkin Sampai ketitik tertentu Baru Akan terjadi Likuidasi ya Baru gue jual gitu Maksudnya Tapi untuk Bitcoin dan Eda Adalah tujuan Alasan utamanya adalah Mereka lagi pada murah Gitu aja sih Simple banget Lagi pada murah Yaudah gue beli aja Paling gitu dulu aja Sobat manors Sekali lagi gue ingetin Ini bukan saran keuangan Bukan financial advice Paling gitu aja dulu Video kali ini Semuanya Rik gue masih jalan Dua Rik ini Sampai ketemu Di video selanjutnya Thank you banget Yang udah nonton video-video gue Subscribe video gue Kalau kalian suka Jangan lupa di like video ini Dan komen di bawah Kalau kalian mau gue bahas apa lagi nih Dan juga kita diskusi nih Sama-sama nih Coin apa sih Yang lu semua beli Di bear market Sampai ketemu lagi Sobat manors Bye bye